Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lady Stobol, dengan NIMI 19142010161. Saya mahasiswa dari kelas A5-5, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manani. Pada saat ini, saya akan membuat video tentang pembahasan virus corona atau COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. COVID-19 dapat menyebar ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut dari orang yang terkena penyakit corona tersebut. Kemudian, COVID-19 menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Gejala-gejalanya yaitu demam, cepat lelah, buga linu, nafas susah, sakit tenggorokan, maupun batuk kering. Beberapa kasus, orang terjangkit menimbulkan gejala diare, hidung tersumbat, atau ada juga yang tidak menimbulkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Ada pun total kasus yang terinfeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 158.953.101 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 3.306.229 orang meninggal dunia, dan 136.479.900 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan di Indonesia sendiri, terdapat 4.268.891 orang yang terpapar COVID-19. Di antaranya, terdapat 4.117.347 orang yang telah sembuh, dan 114.156 orang yang meninggal dunia. Apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19? Yang pertama, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, atau kita bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang kedua, hindari keramaian, selalu menjaga jarak minimal 1 meter, tetap di rumah apabila tidak memiliki urusan yang penting. Kemudian yang ketiga, menggunakan masker saat keluar rumah, atau bertemu dengan orang lain. Kemudian yang keempat, hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut. Kemudian, melakukan vaksinasi. Karena vaksinasi, bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh yang spesifik terhadap suatu penyakit. Sehingga, jika suatu saat nanti, ketika kita terpapar penyakit tersebut, atau penyakit COVID-19, Maka, yang kita rasakan hanyalah gejala yang ringan. Jadi, tetap mengikuti aturan protokol kesehatan yang ada. Nah, untuk teman-teman yang ingin kuliah jurusan keperawatan, dan bingung ingin kuliah di universitas di mana, teman-teman bisa bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manadu. Teman-teman tidak perlu khawatir lagi, karena fakultas kami sudah terakreditasi. Jadi, mari bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manadu. Terima kasih.